Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sintia dan semua adik-adik mahasiswa yang saat ini akan mengikuti seminar kita. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas kehadiran Anda semua di forum kita. Jadi ini masih, kalau seminar itu masih istilahnya masih hasil sementara ya. Jadi nanti kita harapkan banyak sekali masukan justru yang berasal dari mahasiswa yang lainnya. Mungkin saja saya, mungkin saja Sintia ketika melakukan penelitian itu ada yang kelupaan. Sehingga informasi atau feedback dari mahasiswa lainnya sangat diperlukan ya. Baik, hari ini sesuai jadwal, harusnya ada dua yang akan melakukan seminar. Tapi satu ternyata kelengkapannya belum disubmit. Sehingga hanya satu orang saja yang akan melakukan seminar pada tanggal 21 Januari 2021 jam 1. Judulnya adalah Analisis Spasial dan Temporal Perubahan dan Surface Temperature dari Data Aqua dan Teramodis menggunakan Google Earth Engine. Studi kasusnya adalah Pulau Jawa. Untuk teknisnya nanti Sintia akan, Sintia sudah jadi co-host, jadi sudah bisa share screen. Nanti akan memberikan presentasi 10-15 menit dahulu, baru setelahnya nanti kita akan lakukan diskusi ya. Dan juga mungkin saya akan memberikan beberapa masukan terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya Sintia, kami persilahkan untuk presentasi. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Lalu Muhammad Jayalani, STMSC, PhD, sebagai dosen pemimbing tugas akhir, beserta rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya, Sintia Yuhandayani, NRP 033-117-4000-0001, pada kesempatan kali ini, mempresentasikan tugas akhir saya, yang berjudul Analisis Spasio-Temporal Perubahan Land Surface Temperatur Pulau Jawa dari data Aqua dan Terra Modis menggunakan Google Earth Engine. Dalam presentasi kali ini, terdapat beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ialah pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Kemudian metodologi, meliputi lokasi penelitian, alat dan bahan, serta tahap pengolahan data. Kemudian hasil, yang berisi hasil, serta analisis hasil, berdasarkan pengolahan data sebelumnya. Dan yang terakhir ialah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, disebutkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2019, disebutkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa mencapai angka kurang lebih 149 juta jiwa, yang merupakan akumulasi total dari 6 provinsi yang ada di dalamnya. Jumlah tersebut diprediksi akan berubah pada tahun 2020, berupa peningkatan, di mana mencapai angka hingga kurang lebih 152 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus terjadi di Pulau Jawa dapat dikatakan memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming di sini dapat didefinisikan sebagai meningkatnya suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh adanya emisi gas CO2 di atmosfer. Emisi gas CO2 di atmosfer ini disebabkan oleh berbagai macam hal, tidak terkecuali oleh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan bahan bakar fosil, ataupun penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Apabila jumlah penduduk di suatu wilayah mengalami peningkatan terus-menerus, maka secara otomatis dapat dikatakan akan diikuti pula dengan semakin banyaknya penggunaan peralatan yang mengandung CFC ataupun penggunaan bahan bakar fosil yang semakin mendorong terjadinya pemanasan global itu sendiri. Selanjutnya, pemanasan global atau global warming ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau climate change. Climate change sendiri bisa menyebabkan berbagai perubahan pada fenomena di muka bumi, seperti kenaikan permukaan air laut, ataupun perubahan jumlah dan juga pola curah hujan di beberapa belahan dunia. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan iklim yang terjadi di suatu wilayah ialah land surface temperature, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan analisis perubahan LST di Pulau Jawa secara time series mulai dari 2005 hingga 2020 menggunakan Google Earth Engine. Land surface temperature menurut Farida dan Chris Biantoro pada tahun 2014 didefinisikan sebagai suhu permukaan rata-rata dari suatu permukaan yang digambarkan dalam cakupan suatu piksel dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda. Penelitian ini memiliki dua buah rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana perubahan land surface temperature di Pulau Jawa setiap tahun dalam retang tahun 2005 hingga tahun 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai koefisien korelasi antara data land surface temperature hasil pengelolaan citra terra dan juga aqua modis dengan data suhu dari stasiun cuaca BMKG. Penelitian ini juga memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, untuk wilayah studi penelitian ini menggunakan wilayah studi yaitu Pulau Jawa. Kemudian untuk data yang digunakan di sini ialah data citra terra modis dengan ID MOD11A1006, land surface temperature and emisi VD daily global one kilometer, serta data citra aqua modis dengan ID MYD11A1006, land surface temperature and emisi VD daily global one kilometer yang keduanya memiliki waktu perekaman dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2020. Kemudian untuk perangkat pengelolaan data yang digunakan di sini ialah Google Earth Engine. Lokasi penelitian ini ialah Pulau Jawa seperti yang terlihat pada peta berikut yang terletak pada koordinat 5 derajat sampai dengan 8 derajat lintang selatan dan 105 derajat sampai dengan 114 derajat bujur timur. Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah perangkat keras yang terdiri dari laptop, kemudian ada perangkat lunak yang terdiri dari Google Earth Engine sebagai perangkat pengelolaan data serta Microsoft Office. Kemudian berikut adalah beberapa bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah citra terra modis dengan ID MUD 11A1-006 Lensurface Temperature and Emissivity Daily Global One Kilometer serta citra aqua modis dengan ID MUD 11A1-006 Lensurface Temperature and Emissivity Daily Global One Kilometer yang keduanya diperoleh dari platform Google Earth Engine dengan waktu perekaman Januari 2005 sampai dengan Desember 2020. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data faktor batas administrasi provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan skala 1 banding 25 ribu yang diperoleh dari laman GADM atau Global Administrative Area. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data suhu yang diperoleh dari stasiun cuaca BMKG. Kemudian penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dengan tahap pemilihan citra. Jadi dalam tahap pemilihan citra di sini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini sendiri di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan LST secara time series di Pulau Jawa mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Sehingga di sini dibutuhkan data citra yang memberikan nilai suhu permukaan tanah. Sehingga di sini digunakanlah data produk modis yaitu Terra Modis dan Aqua Modis yang berturut-turut memiliki ID MOD11A1006 dan MYD11A1006 yang memberikan data suhu permukaan tanah harian atau daily secara global dengan resolusi spasial 1 km atau 1000 m yang dimana kedua data ini diperoleh dari Google Earth Engine dengan periode waktu perekaman Januari 2005 hingga Desember 2020. Kemudian setelah diperoleh citra yang akan digunakan selanjutnya ialah perhitungan LST maksimum harian. Perhitungan LST maksimum harian di sini dilakukan dengan cara pengetikan skrip pada kolom editor di Google Earth Engine di mana input yang digunakan di sini ialah citra Terra dan juga Aqua Modis yang memberikan data LST harian atau daily dalam menetap waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Dan tahap ini akan memberikan luaran atau output berupa LST maksimum harian setiap harinya dalam menetap waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Apabila telah diperoleh nilai LST maksimum untuk setiap harinya selanjutnya ialah dilakukan uji korelasi LST citra dengan suhu lapangan. Jadi data yang diuji dalam tahap ini adalah data LST yang diperoleh dari pengolahan citra Terra dan juga Aqua Modis dengan data yang diperoleh dari stasiun cuaca BMKG. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan atau korelasi antara kedua data tersebut yang diuji yang ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi atau R. Apabila berdasarkan hasil uji korelasi di sini telah sesuai dengan ketentuan yang digunakan maka tahap pengolahan data dapat dilanjutkan pada tahap keempat yaitu perhitungan LST rata-rata per bulan. Perhitungan LST rata-rata per bulan di sini pada dasarnya sama melalui pengetikan skrip juga di kolom editor Google Earth Engine di mana input yang digunakan di sini adalah citra Terra dan juga Aqua Modis yang sudah memberikan nilai berupa LST maksimum harian dalam rota waktu Januari 2005 hingga Desember 2020 dan tahap ini nantinya akan memberikan output atau luaran berupa LST rata-rata per bulan dalam rota waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Kemudian apabila telah diperoleh LST rata-rata per bulan dilanjutkan pada tahap perhitungan LST rata-rata per tahun. Ini pun sama caranya yaitu dengan pengetikan skrip pada kolom editor Google Earth Engine dengan input citranya adalah citra Terra dan Aqua Modis yang sudah memberikan nilai LST rata-rata per bulan dalam rota waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Dan tahap ini nantinya akan memberikan luaran berupa LST rata-rata per tahun dalam rota waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Apabila telah diperoleh nilai LST rata-rata per tahun selanjutnya ialah dilakukan pemotongan citra. Pemotongan citra di sini disesuaikan dengan wilayah studi yang digunakan dalam hal ini yaitu Pulau Jawa dan tahap ini dilakukan dengan menggunakan data faktor batas administrasi Pulau Jawa yang diperoleh dari laman GADM atau Global Administrative Area. Selanjutnya ialah melakukan analisis data. Analisis data di sini ialah analisis perubahan LST yang terjadi setiap tahun dalam menetap waktu Januari 2005 hingga Desember 2020. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ialah hasil dan pembahasan untuk tahap uji korelasi LST citra dengan suhu lapangan. Jadi dalam tahap uji korelasi di sini penulis menggunakan total 6 buah stasiun cuaca BMKG yang terdiri dari stasiun geofisika Tangerang, stasiun meteorologi Kemayoran, stasiun meteorologi Kertajati, stasiun klimatologi Semarang, stasiun geofisika Sleman, stasiun meteorologi Perak I. Di mana ke-6 stasiun cuaca ini masing-masing berjumlah 1 di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi untuk Provinsi Banten itu ada satu stasiun cuaca BMKG, begitu juga untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Dan berikut adalah ketentuan untuk menentukan kekuatan korelasi yang terjadi. Jadi di sini penulis menggunakan ketentuan yang diberikan oleh Sarwono pada tahun 2006, di mana di sini kekuatan korelasinya dibagi menjadi beberapa kelas. Dimulai dari koefisien korelasi atau R paling kecil, yaitu 0, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antara kedua data yang diuji sampai dengan koefisien korelasi 1 yang tertinggi, yang menunjukkan bahwa terjadinya korelasi sempurna antara dua data yang diuji. Dan berikut adalah hasil uji korelasi antara LST Citra Teramodis dengan suhu lapangan. Dapat dilihat bahwa masing-masing stasiun cuaca BMKG di sini memberikan nilai koefisien korelasi yang berbeda-beda, yang beragam, yang bervariasi. Yang apabila kita tarik kesimpulan dari hasil ini, diketahui bahwa koefisien korelasi dari hasil pengolahan dengan Citra Teramodis memberikan nilai koefisien korelasi terkecil 0,2719 dan yang terbesar 0,8361. Yang apabila disesuaikan dengan ketentuan kekuatan korelasi yang diberikan oleh Sarwono sebelumnya, itu menunjukkan bahwa terjadi kekuatan korelasi cukup sampai dengan sangat kuat. Kemudian yang berikutnya ialah hasil uji korelasi antara LST, hasil pengolahan Citra Aquamodis dengan suhu lapangan, begitu pun juga sama dengan Teramodis, memberikan hasil yang beragam dan berbeda-beda, yang apabila kita tarik kesimpulan, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R terkecilnya adalah 0,2599 sampai dengan 0,7462. Yang apabila disesuaikan juga dengan kekuatan korelasi yang diberikan oleh Sarwono pada tahun 2006, itu menunjukkan terjadi kekuatan korelasi yang cukup sampai dengan kuat. Kemudian berikut adalah visualisasi LST rata-rata per tahun berdasarkan pengolahan dari Citra Terra Modis dan juga Aquamodis. Di sini penulis menggunakan parameter visualisasi, yaitu warna biru sampai dengan warna merah, di mana warna biru menunjukkan wilayah dengan nilai LST yang semakin rendah, dan warna merah menunjukkan wilayah dengan nilai LST yang semakin tinggi. Berikut adalah hasil LST rata-rata per tahun untuk tahun 2005 dan 2006. Kemudian berikut 2007 dan 2008. Berikut 2009 dan 2010. Kemudian 2011 dan 2012. Kemudian 2013 dan 2014. 2015 dan 2016. kemudian 2017 dan 2018. Serta 2019 dan 2020. Secara garis besar, apabila dilihat berdasarkan hasil pengolahan setiap tahun dari Terra Modis dan juga Aquamodis, diketahui bahwa wilayah dengan nilai LST yang tinggi itu berada pada wilayah ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Semarang, kemudian Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan juga Tangerang. Dan berikut adalah nilai LST rata-rata per tahun hasil pengolahan dari Citra Terra Modis. Terlihat bahwa setiap tahunnya berdasarkan hasil pengolahan dari Citra Terra Modis itu memiliki nilai LST rata-rata per tahun yang berbeda, yang bervariasi. Dan setiap tahunnya pun mengalami perubahan yang bervariasi pula. Ada yang mengalami peningkatan suhu dan ada juga yang mengalami penurunan suhu. Berdasarkan data tersebut, apabila ditarik kesimpulan kembali, dapat diketahui bahwa perubahan LST rata-rata tahunan yang terbesar itu terjadi pada tahun 2015 menuju tahun 2016 berupa penurunan suhu sebesar 1,630 derajat Celcius. Dan berikut merupakan nilai LST rata-rata per tahun berdasarkan hasil pengolahan dari Citra Aqua Modis. Sama halnya dengan hasil pengolahan dari Citra Terra Modis. Ini juga memberikan nilai LST yang beragam setiap tahunnya. Dan begitu pula dengan perubahannya juga beragam. Ada yang mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan. Dan apabila berdasarkan data tersebut, kembali ditarik kesimpulan, diketahui bahwa perubahan LST rata-rata tahunan yang terbesar terjadi pada tahun 2015 menuju tahun 2016 berupa penurunan suhu sebesar 1,987 derajat Celcius. Berdasarkan beberapa pemaparan tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ialah uji korelasi antara data LST hasil pengolahan Citra Terra Modis dengan data suhu dari stasiun cuaca BMKG memberikan nilai koefisien korelasi R0,2719 sampai dengan 0,8361. Ia menunjukkan kekuatan korelasi yang cukup sampai dengan sangat kuat. Kemudian untuk uji korelasi data LST hasil pengolahan Citra Aqua Modis dengan data suhu dari stasiun cuaca BMKG memberikan nilai koefisien korelasi 0,2599 sampai dengan 0,7462 yang menunjukkan kekuatan korelasi cukup sampai dengan kuat. Kemudian untuk perubahan LST rata-rata tahunan yang terbesar berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan Citra Terra Modis itu terjadi pada tahun 2015 menuju tahun 2016 berupa penurunan suhu sebesar 1,630 derajat Celcius serta perubahan LST rata-rata tahunan yang terbesar berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan Citra Aqua Modis terjadi juga pada tahun 2015 menuju tahun 2016 berupa penurunan suhu sebesar 1,987 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian ini juga diberikan beberapa saran sebagai berikut yang pertama ialah data pembanding yang digunakan untuk tahap uji korelasi ialah sebaiknya data yang memiliki waktu pengukuran yang sama dengan waktu perekaman Citra Satelit. Kemudian yang saran kedua dapat dilakukan kembali penelitian sejenis yakni mengenai analisis perubahan LST secara time series juga dengan menggunakan Citra Satelit yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi dari resolusi spasial yang dimiliki oleh Citra Satelit Terra dan juga Aqua Modis atau dengan kata lain menggunakan Citra Satelit yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi dan lebih baik dari 1 km atau 1000 m. sekian presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Wr. Wb selamat siang Terima kasih Cynthia Oke mungkin bisa di di offkan dulu Baik Pak Baik kita lanjutkan ya jadi ini nanti Cynthia tolong dicatat ya beberapa masukkan ya jadi yang pertama Baik Pak mungkin dari saya ini ada beberapa yang sudah saya temukan jadi yang pertama itu adalah tentang rumusan masalah jadi rumusan masalah kalau melihat yang seperti tadi itu kita hanya melakukan evaluasi ya terkait dengan perubahan temporalnya saja tidak ada perubahan gitu ya evaluasi terhadap perubahan terhadap spasialnya ya berdasarkan spasialnya jadi nanti mungkin diubah ya jadi perubahan LSD secara spasial dan temporal itu harus muncul karena kalau itu tidak kita perhatikan jadi rata-rata nilai rata-rata yang kita gunakan itu bisa misleading ya bisa menipu kita jadi ya jadi ada satu tempat tinggi banget tapi karena satu tempat lain ekstrim dia rendah itu rata-ratanya akan tidak menunjukkan kondisi sebenarnya nanti kemudian yang kedua itu adalah kamu harus perhatikan terkait data vektor yang digunakan jadi disini dia menggunakan GADM ya padahal sebenarnya kita harus menggunakan data dasar yang ada jadi kalau tidak punya bolehlah pakai produk luar nah sementara kan kita punya nih di Ena Geoportal itu kita bisa dapatkan garis pantai per pulau itu bisa diunduh kemudian nanti di convert dari poli line ke poligon dia akan dapat garis pantainya walaupun sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya hasilnya karena skalanya kecil tapi ini penting kita harus mendalukan produk yang memang sudah tersedia di di tempat kita kemudian yang kedua yang ketiga itu adalah tentang gambar jadi setiap gambar itu harus ada legendanya ya dia harus ada legendanya jadi ada legenda bar gitu ya bar saja misalkan dari biru sampai gradasi biru sampai merah kemudian merahnya itu paling kanan misalkan 32 kemudian yang kiri 27 dan itu harus sama semua jadi setiap gambar itu harus memiliki gradasi yang sama ya range warnanya itu harus sama jangan sampai beda jadi merah di satu gambar dengan di tempat lain itu harus sama numeriknya itu harus sama jadi itu harus diperhatikan ya kemudian gambar di halaman 28 dan 29 itu kalau kita lihat ya itu terkait dengan fluktuasi LST saja ya per tahunan tapi berdasarkan dua data yang berbeda itu nanti digabung saja jadi cukup satu grafik kemudian dua apa namanya dua datanya jadi satunya dari Terra satu dari Aqua kemudian yang keempat kelima itu adalah tadi itu kalau kita perhatikan ada perbedaan perbedaan koefisien korelasi antara satu stasiun dengan stasiun yang lain ini sebenarnya harus dijawab jadi tidak hanya sekedar oh ini dia rendah ini dia tinggi selesai enggak jadi itu harus terjawab dan jawabannya itu justru adalah dari sisi spasial yang kita bisa menjelaskan jadi nanti masing-masing stasiun yang dipakai itu harus ada diskripsi diskripsi stasiunnya itu tutupan lahan di stasiunnya itu pada radius satu kilometer seperti apa jadi kalau misalkan kalau kita perhatikan kerta jati kerta jati kenapa dia konsisten bagus nilainya itu karena radius di situ itu lebih homogen jadi tutupan lahannya masih homogen beda dengan misalkan Tanjung Perak atau yang Semarang tadi itu mungkin sebagiannya air itu radius apa namanya radius satu kilometernya itu di sisi utaranya itu air sehingga tentunya karena citra kita itu pikselnya satu kilometer kali satu kilometer nanti juga yang dihasilkan itu adalah rata-rata dari itu jadi kemungkinan dia berbeda itu munculnya dari tutupan lahan tadi jadi apa namanya tutupan lahan yang tidak seragam oke saya kira itu saja dari saya yang ini tidak perlu dijawab jadi nanti bisa diperbaiki saja di TA kemudian yang terakhir yang seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah justru kita sebagai orang geomatika itu kekuatan kita itu adalah di hal-hal yang sifatnya geospasial bukan sekedar temporal itu orang-orang spasial saja bisa memberikan analisis temporal data-data statistik bisa nah di kita kita punya geospasial tool kita itu geospasial nah ini bisa caranya misalkan kita kalau susah itu kita bisa tracing nilai tertentu jadi yang bisa kita tracing misalkan nilai tertinggi dan terendah misalkan nanti dilihat dari semua data itu misalkan dia tertingginya berapa misalkan tertingginya 34 misalkan oke kita turun 2 step misalkan 32 saya cari semua data yang lebih dari 32 itu sebagai titik panas atau temperatur yang tinggi kemudian satu lagi adalah 2 derajat di atas minimumnya misalkan minimumnya 26 berarti 28 jadi 28 ke bawah juga saya flag saya cari mana yang LST nya minimum selanjutnya ini yang akan kita pantu dia bergerak kemana dia bergerak kemana kemudian secara luasan dia seperti apa apakah dia membesar misalkan dia dia diem di sebuah tempat tetapi dia membesar itu yang harus kita sampingkan secara geospasial secara geospasial jadi nanti kita bisa bisa mantu jadi bisa jadi di tahun tertentu ada pertumbuhan apa namanya kenaikan LST di sebuah tempat nah itu kita harus apa namanya kita bisa sampaikan kenapa dia bertumbuh disitu misalkan ada kota baru yang muncul ya walaupun dulunya misalkan kecamatan ya tapi ternyata pertumbuhan penduduknya disana banyak itu bisa menjadi apa namanya pusat pertumbuhan yang menyebabkan perubahan apa namanya tutupan lahan dan sebagainya yang menyebabkan LST-nya meningkat itu yang ingin kita kita lihat jadi dia seperti apa tidak sekedar yang kemarin atau misalkan untuk yang ekstrim itu yang pertama yang kedua itu adalah untuk yang ekstrim jadi yang ekstrim itu adalah ekstrim perubahan misalkan oke kita lihat 2015 ke 2016 ini ekstrim turun apa sih yang terjadi 2015-2016 ini tentunya kalau dia turun ada kontributornya kontributor dari daerah yang mengalami penurunan LST nah mana dimana 2015 itu dimana kemudian 2016 itu dimana sehingga dia akan berkontribusi terhadap nilai rata-rata satu tahun tadi itu yang menurun jadi kita bisa menjawab itu baik saya kira itu saja dari saya selanjutnya jika ada yang ingin disampaikan yang lain bisa rise hand dulu ya silahkan rise hand kemudian nanti kita minta satu dua atau tiga orang ya untuk bisa bisa bicara disini baik ini unmute-nya sudah saya buka silahkan rise hand dulu kalau tidak bisa rise hand dibuka saja microphone-nya sudah bisa silahkan langsung memberikan tanggapan terkait dengan yang tadi oke Astrid dulu ya Astrid silahkan untuk bicara sudah bisa dianggit selamat siang Pak C dan Cynthia terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Astrid dari angkadan 2017 ini saya ingin bertanya kepada Cynthia yang pertama mengapa digunakan dua data satelit yaitu data Terra dan Aqua mengapa tidak salah satu saja seperti itu itu pertanyaan saya yang pertama kemudian ada pertanyaan untuk yang kedua dari hasil pengolahan data dua satelit itu manakah yang lebih lebih merepresentasikan LST Pulau Jawa jika dibandingkan dengan data pembanding saudara tadi kalau tidak salah BMKG dan apa yang membuktikan hal tersebut terima kasih oke terima kasih Astrid selanjutnya Eka langsung saja ya mungkin ada hal yang bisa kita jawab sekaligus semoga tidak perlu satu persatu oke Eka langsung saja baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Eka dari angkatan 2017 jadi yang ingin saya tanyakan itu kalau tadi kan penelitian penelitian Cynthia ini itu meneliti mengenai Land Service Temperature di Pulau Jawa menggunakan Google Earth Engine dan setau saya di akhir-akhir ini itu banyak sekali penelitian yang menggunakan Google Earth Engine juga yang menjadikan tools tersebut sebagai alternatif pengolahan data nah yang ingin saya tanyakan itu apakah ada perbedaan atau kelebihan dari tools Google Earth Engine ini dibanding dengan pengolahan data menggunakan software yang lain seperti Envy Snap atau yang lain terlebih untuk pengolahan data Land Service Temperature di Pulau Jawa seperti penelitian yang dilakukan oleh Cynthia terima kasih selanjutnya satu lagi Ayuli Ayuli Serliya dari AKTN 2017 yang ingin saya tanyakan kepada Cynthia pada proses pengolahan datanya itu yang dicari datanya itu adalah data dengan suhu maksimum jadi ingin saya tanyakan kenapa data yang digunakan adalah data dengan suhu maksimum bukan data rata-rata misalkan terima kasih baik terima kasih banyak Astrid Eka Ayuli Ayuli Serli Sekarang kita kasih kesempatan dulu ya Cynthia untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang lain tidak harus pertanyaan kalau ada saran tidak usah khawatir bisa sampaikan sarannya siapa tahu berguna silahkan Cynthia langsung saja nanti akan saya tambahkan jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan baik terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatannya untuk pertanyaan yang pertama tadi mengapa menggunakan Citra Terra dan juga Aqua kenapa tidak salah satu jadi dalam penelitian ini digunakan data Citra Terra dan juga Aqua itu tujuannya untuk bisa diketahui variasi LST yang dihasilkan dari kedua Citra tersebut karena untuk data untuk Citra Terra Modis itu dan juga Aqua Modis itu berdasarkan informasi yang saya baca itu memiliki waktu perekaman yang berbeda sehingga pasti suhu atau LST yang dihasilkan dari kedua Citra tersebut pun berbeda sehingga apabila kita menggunakan dua Citra tersebut maka kita bisa mengetahui bagaimana variasi LST yang dihasilkan dari kedua data tersebut kemudian yang kedua tadi mengapa yang mana yang lebih yang lebih pas gitu ya sama data dari BMKG sebenarnya kalau untuk hasil LST dari Citra dan juga Aqua sebenarnya dua-duanya itu sama-sama merepresentasikan dan sama-sama memberikan hasil yang baik akan tetapi kalau misalnya disesuaikan atau dibandingkan dengan hasil uji korelasi dengan data dari stasiun BMKG itu untuk data LST yang dari Teramodis itu memang memberikan koefisien korelasi yang lebih baik karena dia memberikan nilai koefisien korelasi dari rentang yang cukup sampai dengan sangat kuat sementara untuk yang Aqua Modis itu memberikan nilai koefisien korelasi yang cukup dan sampai kuat mungkin kurang lebih begitu Pak oke lanjut yang kedua yang kedua tadi apakah ada perbedaan GEE pengolahan dengan menggunakan GEE dengan yang lainnya kalau yang umumnya yang paling terasa yang dimiliki oleh GEE itu kelebihannya adalah dari cara pengolahan datanya karena kalau di GEE itu bisa mengolah data untuk wilayah studi yang cukup besar selain itu juga untuk citra satelit yang digunakannya itu tidak perlu diunduh terlebih dahulu jadi sudah langsung disediakan di platformnya dan bisa kita akses secara gratis sementara kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa perangkat lunak pengolah data penyederaan jauh yang lain misalnya NV itu kan biasanya kita harus download dulu untuk data citranya kemudian baru kita buka di NV-nya dan ukuran untuk setiap citra itu pun kan tidak kecil ya cukup cukup besar cukup memakan memori jadi kalau misalnya mau melakukan analisis untuk wilayah yang cukup besar tentunya data citra yang kita butuhkan untuk diunduh pun itu akan semakin banyak dan pastinya akan boros memori juga disitu sih kelebihan kelebihan utamanya dari GEE dibandingkan dengan perangkat pengolah data yang lainnya ini lanjut ke pertanyaan ketiga Pak kenapa pada proses pengolahan data suhu yang digunakan itu adalah suhu yang maksimum karena karena ini pengolahannya ini kan bertahap sifatnya dimulai dari perhitungan LST rata-rata harian setiap harinya daily sampai untuk memperoleh hasil akhir yaitu LST rata-rata per tahun digunakan data LST maksimum di sini supaya kita bisa tahu perubahan terbesarnya itu seberapa sehingga digunakan nilai suhu yang paling tinggi yang pernah terjadi untuk setiap harinya kurang lebih begitu Pak terima kasih terima kasih saya akan tambahin sedikit yang pertama itu adalah tadi pertanyaan dari Astrid jadi yang pertama itu adalah mengapa Tera mengapa Tera mengapa Aqua jadi nanti bisa cek ya saya pernah membuat video juga tentang dua data ini bisa dicek itu untuk mata kuliah pengen ranjau jadi prinsipnya itu sebenarnya cuma satu jadi bahwa modis itu modis itu itu kan sensor dia memilih dia ada dua sensor modis jadi yang ditempatkan di dua platform atau dua satelit yang berbeda karena dua satelit yang berbeda ini memiliki orbit yang berbeda dan waktu apa namanya berada di sebuah tempat yang berbeda maka data yang akan kita peroleh itu berbeda jadi misalkan Tera misalkan ya kalau kita lihat Tera ini dia orbitnya turun ya descending kemudian dia akan melalui daerah tertentu ketika dia meng-capture itu pada pagi hari pada pagi hari sekitar jam 9.30 waktu lokal sementara kalau yang aqua itu adalah dia ascending atau dia naik orbitnya dari selatan ke utara ketika dia memotret itu dia pada sekitar jam 2 jam 2 sekitar jam 2 atau dia sederhananya dia memotret pada waktu siang sehingga dengan 2 data ini karakteristiknya pasti berbeda jadi Tera ini dia mengukur temperatur pagi hari pagi hari jam 9 an itu ya 9.30 sementara aqua itu dia mengukur temperatur sore hari setelah bumi kita terpapar matahari pada apa namanya waktu-waktu puncanya setelah siang hari sehingga kalau kita perhatikan aqua ini akan mendapatkan temperatur maksimum ya temperatur maksimum kemudian yang Tera itu dia akan mendapatkan temperatur yang lebih rendah tetapi dia bukan minimum ya dia bukan minimum karena temperatur minimum itu terjadi pada pada malam hari atau mungkin dini hari dan saat itu kita tidak merekam datanya begitu untuk yang Tera dan aqua jadi kita gunakan data ini untuk melihat pada 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 siang hari maksud saya siang siang itu adalah lawannya malam itu kita punya dua data yang direkam paginya dan setelah siang itu ya pagi dan siang sehingga kita bisa lihat berapa sih sebenarnya ini yang tidak dimunculkan Kolesintia tadi nanti munculkan jadi perbedaan data yang kita dapatkan antara pagi dan siang itu berapa gitu ya jadi makin ekstrim bedanya itu sebenarnya itu makin tidak nyaman bagi penduduk yang ada di situ jadi makin ekstrim dia makin tidak nyaman biasanya itu justru musim panas misalkan ya itu ekstrim tapi kalau musim musim hujan itu ya dia tidak terlalu berbeda antara yang pagi dan siangnya oke itu untuk yang mengapa Tera dan Aqua jadi kita sebanyak-banyaknya data kita inginkan ya sebanyak-banyaknya kemudian yang kedua itu mana yang sesuai dengan data in situ nah ini perlu kita perhatikan jadi sebelum kita menjawab ini nanti Sintia juga harus lengkapi data in situ itu ada karakteristiknya ya jadi karakteristik data kita itu adalah data yang kita dapatkan itu adalah data harian ya harusnya ketika kita punya data itu ya data yang kita pakai itu adalah data pada saat yang sama jadi kalau misalkan akuisi citranya itu 9.30 maka data institunya 9.30 kalau yang modisnya akuanya itu misalkan jam 14.20 maka begitu juga dengan data institunya akan tetapi pada pada kasus ini gitu ya pada kasus ini data institu kita yang tersedia hanya harian jadi kita tidak punya jam ya kita tidak punya data perwaktu yang lebih detail yang kita punya adalah harian disitu ada minimum maksimum dan average dan rata-rata saja nah sehingga ketika kita ingin bicara tentang harian yang kita pakai itu tentu bukan minimum karena citra kita itu tidak bisa merekam data minimumnya juga bukan average karena apa karena citra kita tidak bisa merekam average-nya kalau ada average berarti kita harus punya minimumnya gitu ya minimum tambah maksimum kemudian dia adalah rata-ratanya sehingga yang kita pakai itu adalah maksimumnya maksimumnya saja jadi dari data institu itu yang kita pakai adalah maksimumnya kemudian dari data citra kita juga yang kita ambil tadi itu adalah maksimumnya ya masing-masing baik itu apa namanya dari Tera maupun dari Aqua sehingga dengan cara berpikir seperti ini itu harusnya Aqua itu lebih tepat ya jadi datanya Sintia tadi itu Tera lebih kuat hubungannya padahal harusnya logikanya itu adalah Aqua itu lebih tepat karena Aqua itu lebih tinggi suhunya dibanding dengan Tera sementara data institu kita yang kita pakai itu adalah data maksimumnya artinya harusnya harusnya jika tidak ada apa namanya faktor yang menyebabkan hasilnya berbeda itu adalah dia akan memiliki kesamaan itu adalah dari Aqua nya dari Aqua sama dengan data institu dengan karakteristik yang tadi oke kemudian tadi Eka ya tadi bertanya tentang kelebihan GE jadi Google Earth Engine itu sebenarnya saat ini itu dia menjadi platform yang banyak sekali mengubah cara kita mengolah data spasial mengubah banyak sekali kalau dahulu misalkan kita akan sangat susah sekali untuk mengolah data data dua hari saja susah sekali kalau dua hari Anda bayangkan misalkan berarti dua hari satu hari itu ada dua data modis Tera dan Aqua kemudian kalau dua hari berarti empat modis itu satu datanya itu kalau dia apa namanya level satunya itu itu sekitar 1,1 giga 1,1 giga jadi artinya Anda sudah butuh download 4,4 giga jadi banyak banget nah untuk kasus ini misalkan data ini harus disampaikan nanti Sintia di dalam PA-nya jadi bahwa mengapa kita menggunakan GE ini ada alasannya jadi satunya itu adalah kita ingin mengolah data yang sedemikian banyak tadi saya hitung kita mengolah data itu data yang kita olah itu 15 tahun 2005 sampai 2020 itu 15 tahun harian per hari satu tahun itu 365 kali 15 tahun jadi teranya saja itu 5,475 data mungkin Sintia juga nggak sadar jadi kalau kita pakai satu saja itu kita butuh sekitar 5,500 data ditambah akuanya kita perlu 10,000 11 berapa itu 10,000 11,000 ya kita perlu 11,000 data bayangkan Anda disuruh download saja nggak selesai itu 2 tahun nggak usah diolah download saja itu setahun nggak selesai mungkin 11,000 data bayangkan itu baru di-download saja artinya dan sekarang ketika kita mulakan Google Ad Engine nggak perlu di-download nggak perlu di-download platformnya yang apa namanya mendownload itu itu baru download datanya saja kemudian kedua memproses datanya jadi platform ini memungkinkan kita untuk memproses datanya secara cloud nggak usah diproses di tempat kita Anda bisa bayangkan sekarang suruh membuka pakai snap suruh membuka satu file yang ukurannya 1 giga pakai snap kalau RAM Anda di bawah 8 giga RAM-nya 8 giga itu sudah ampun-ampun membukanya saja itu belum diproses bayangkan kalau kita melakukannya secara paralel oke saya kerjain per hari per hari artinya 2 data saya buka 2 giga kemudian Anda buka sekaligus itu kebayang bagaimana reportnya bisa jadi nggak selesai dua hal ini yang memudahkan kita untuk ketika kita menggunakan Google Ad Engine kemudian yang lain-lainnya adalah proses analisis data bisa sangat cepat kayak tadi misalkan saya minta untuk hitungkan piksel yang nilainya di atas 34 berapa jumlah pikselnya sehingga saya bisa 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 hitung berapa luasnya nanti setelah jumlahnya ketahuan saya tahu berapa luasnya berapa kilometer persegi misalkan nah ini bisa cepat banget ada fungsinya di Google Ad Engine untuk melakukan itu saya ingin hitung rata-ratanya itu juga sangat cepat ada fungsinya jadi cukup satu line dia sudah bisa pindah tahun tinggal copy saja edit satu huruf saja atau tiga empat karakter tahunnya saja yang saya ubah itu sudah berubah semua dan itu sangat memudahkan kita oke begitu saja saya kira tambahan dari saya yang terakhir tadi saya tidak nangkep tadi itu apa sudah dijawab yang terakhir tadi itu sama Cynthia sudah dijawab sudah sepertinya Pak dan sudah Bapak tambahkan di pertanyaan yang pertama tadi yang karena kalau misalnya pakai data minimum citranya tidak bisa merekam nilai minimum nah itu harus kuat ya jadi mengapa kita menggunakan sesuatu itu harus ada alasannya ketika kita menggunakan sesuatu harus dilengkapi deskripsinya karakteristiknya seperti apa sehingga ini akan mendrive nanti ke belakang analisis kita itu apa tidak sekedar oh ini lebih tinggi ini lebih rendah tapi harus dijawab jadi sebelum orang bertanya kita harus nanya dulu ke kita mengapa ini terjadi gitu ya mengapa tahun ini turun sekian apa namanya sekian persen sangat ekstrim atau mengapa misalkan perubahannya sangat sangat besar misalkan mengapa di satu tempat itu datanya sangat sinkron ya korelasinya bagus banget gitu ya di tempat lain malah sebaliknya nah ini harus dijawab dan jawabnya itu nanti di di awal itu harus dijelasin karakteristik data kita data baik data pengindahan jauhnya seperti apa kemudian apa namanya data institunya juga seperti apa itu harus kita sampaikan gitu ya dan itu akan memudahkan kita sebenarnya ketika kita nanti akan menarik kesimpulan di belakang jangan sampai kesimpulannya itu terlalu apa namanya terlalu mudah ditebak gitu ya jadi kadang kita ngeliat apa namanya batasan masalah saja kita sudah bisa tebak tuh kesimpulannya gak usah membaca semua nah padahal sebenarnya orang ingin sesuatu yang di luar perkiraannya dia oh ternyata ada ini ada ini kesimpulannya mengapa dia terjadi dia bisa bisa berikan reasoning ya alasan-alasan mengapa itu terjadi gitu baik itu saja saya kira kalau ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin satu atau dua orang saja kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin masukkan ya bagi Anda ini juga angkatan ini saya kira harus hati-hati ya Anda tumbuh di generasi yang secara teknologi itu belum se-ekstrim tahun ini tapi Anda sebentar lagi lulus ya sehingga setahun ini saya kira satu tahun atau satu semester ini Anda harus mulai belajar hal-hal baru yang anak-anak semester lima bahkan anak semester satu sekarang sudah mulai kita berikan anak semester satu sekarang sudah tinggi banget levelnya karena memang tuntutannya berbeda oke ada lagi yang ingin didiskusikan meifan biasanya ada pertanyaan meifan ada sama Reza ayo silahkan baik kalau tidak ada jadi sebelum kita tutup jadi mungkin ini juga pesan saya buat buat semua termasuk diri saya jadi dosen juga sekarang harus belajar banyak karena banyak sekali perubahan yang terjadi di luar jadi kalau saya ngajar dengan materi 2015 itu sudah expired apalagi Anda Anda belajar dengan materi 2015 kemudian lulus Anda produk expired sehingga kita semua itu harus sama-sama harus meluangkan waktu untuk belajar hal-hal baru karena apa karena secara kebetulan kita ditakdirkan belajar sesuatu yang perubahannya itu sangat cepat sangat cepat di luar itu sangat cepat belum kita kuasai muncul hal baru belum kita kuasai muncul teknologi baru metode baru dan sebagainya sehingga Anda harus berkejaran dengan hal itu kita harus berkejaran dengan dengan perkembangan yang ada di luar supaya apa supaya kita tidak tertinggal kita bisa mengikuti apa-apa yang memang sedang trend dan dengan dengan cara itu saja sebenarnya kita bisa bersaing saya kira itu saja Cynthia bisa ditutup sampaikan terima kasih kepada teman-temannya sudah meluangkan waktu untuk kita saat ini mungkin dihidupkan saja videonya Cynthia perlu bukti kita foto ini ada berapa orang sebentar saya foto yang 47 ada dua screen mungkin dihidupkan dulu videonya oke yang halaman satu saja mungkin ini terima kasih banyak saya akan capture saya akan capture supaya Anda ada kenangan-kenangan nanti saya pernah ikut seminar baik saya kira itu saja dari saya terima kasih banyak atas hadirannya semoga sukses semua yang belum seminar harus semangat jangan sampai ketinggalan oleh temannya apalagi yang belum lalu harus semangat jangan berharap bahwa temannya lulus Anda nanti kalau terlambat itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan TA itu salah makin tertinggal oleh temannya Anda akan makin tidak mudah untuk menyelesaikan TA Anda masuk ke sini sama-sama kalau bisa Anda lulus sama-sama supaya ada yang support baik sekian dari saya recordingnya saya tutup sampai jumpa kembali sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum